Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Pak, selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 Subtema 1 pembelajaran 5 Mengenai perkembangan teknologi produksi panas Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui makna kata dan membuat kalimat Yang kedua Mengetahui caranya menghadapi perbedaan yang ada Dan yang ketiga Menghitung volume suatu benda Tidak jauh dari tempat tinggal Udin Terdapat sebuah pertanakan sapi perah Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman Untuk berkunjung Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang Di perternakan Udin melihat banyak sapi perah Ada yang sedang diperah susunya Ada juga yang sedang memakan rumput Udin diberi teks bacaan Tentang susu sapi dan cara pengolahannya Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi Nah bacalah teks berikut ini Judulnya pengolahan susu sapi Susu merupakan hasil utama dari sapi perah Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja Susu perlu diolah dengan baik Supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru Contohnya adalah yoghurt, keju, permen, mentega, hingga es krim Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak Dalam proses pengolahan susu Yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa Akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara Nah sekarang ayo berdiskusi Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok ya Misalnya pendapat yang pertama Sapi akan menjadi lebih sehat dan gemuk Sapi menghasilkan susu lebih banyak Susu yang dihasilkan akan memiliki kualitas baik Susu lebih tahan lama dan steril dari kuman dan bakteri Nah berdasarkan hasil diskusi Manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah Silahkan kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia ya Diskusikanlah bersama orang tuamu Sekarang ayo berlatih Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu Misalnya yang pertama ada daya tahan Daya tahan artinya Suatu kemampuan untuk bertahan atas segala sesuatu yang datangnya dari luar Dan sifatnya bisa merugikan Lalu ada teknologi Teknologi artinya Suatu metode yang bersifat ilmiah Yang digunakan dalam mencapai tujuan yang praktis Lalu untuk pengemasan dan kedat udara silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Sekarang buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas Misalnya yang pertama ada daya tahan Kalimatnya yaitu Daya tahan tubuhnya semakin melemah Nah lalu ada teknologi Kalimat barunya yaitu Tempe adalah hasil olahan teknologi pangan Untuk kata pengemasan dan kata kedap udara Silahkan kalian tuliskan kalimat yang barunya ya Sekarang ayu mengamati Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari Hari semakin siang Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak Di halaman depan perperanakan Terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu Beni mengajak teman-teman minum susu Lani dan Udin menolak ajakan Beni Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu Aku alergi terhadap susu sapi Aku sudah membawa air minum dari rumah Ujar Lani Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni Kata Udin Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda Beni menghargai pilihan teman-temannya Beni tidak marah Walaupun ajakannya ditolak Nah, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang ayu bermain peran Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam Beragam artinya bermacam-macam Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu Sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang Diskusikan sebuah cerita tentang teman atau kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan Tuliskanlah hasil diskusimu pada tempat yang tersedia Nah pada kotak berikut ini ya Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu Sekarang ayu mengamati Volume benda Setelah bermain peran Benny merasa haus Dia ingin membeli susu Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan Nah ada kemasan A Kemasan B Dan juga kemasan C Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B Volume kemasan A adalah sama dengan dua kemasan B Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C Volume kemasan A sama dengan empat kemasan C Maka volume kemasan A, B, dan C tentu berbeda-beda Nah sekarang ayo mencoba Buatlah kelompok bersama teman-temanmu Lakukan percobaan mengukur volume Ikuti langkah berikut Yang pertama Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok Lalu Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama Ukur volume dari air minum di setiap botol minum Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air Seperti pada gambar di bawah ini Nah Batas air milik Udin Siti Edo Dayu Dan juga Beni Lihatlah Milik Siti adalah yang paling banyak Lalu Selanjutnya Milik Udin dan Dayu Kemudian Milik Beni Dan yang terakhir Adalah Milik Edo Botol minum milik siapa yang memiliki volume paling banyak? Iya Benar sekali Yaitu milik Siti Kita tulis pada tempat yang telah tersedia ya Lalu Botol minum milik siapa yang memiliki volume paling sedikit? Iya Benar sekali Yaitu milik Edo Nah Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau temanmu Nah Sekarang Ayo berlatih Membandingkan volume benda Amati gambar berikut Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak Nah Gambar mana yang memiliki volume lebih banyak? Iya Tentu saja gambar galon yang besar ini ya Yang memiliki volume lebih banyak Lalu Lihatlah kotak susu di atas Urutkan kotak susu di atas Mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit Hingga kotak yang bervolume paling banyak Yang mana yang paling sedikit? Iya Yang ketiga Yang kedua Dan Yang kesatu Lalu Lihatlah kelima gelas ini Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak Hingga volume yang paling sedikit Tentu saja Dimulai dari gelas Yaitu nomor 3 Kita dapat menulisnya Lalu Diakhiri dengan nomor 1 Nah Untuk yang lainnya Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Nomor yang mana saja Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua mengajak siswa untuk mengamati berbagai ukuran Yang tertera pada berbagai kemasan botol minuman yang sering ditemukan sehari-hari Di toko atau di warung Selamat belajar Dan tetap semangat Terima kasih Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati